Intro Kalau dalam bahasa Jermannya Kapokmu kapan Rasak no way Ini yang ingin saya sampaikan kepada Roy Suryo Karena dia ini kan selalu Nginyir luar biasa Intro Halo sahabat Indonesia Kita ketemu lagi Pak Prof. Bini Rudy Sahabat Indonesia Sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bayangkara 1 Juli 2022 Hari ini Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah berusia 76 tahun Dirgahayu Polri Saya berharap Polri selalu tegak menjadi bayangkara negara Dan selalu mengayomi dan melayani masyarakat Dirgahayu Polri Di samping itu pada hari ini juga saya ingin mengucapkan Bila Sungkawa Innalillahi wa innalillahi roji'un Telah meninggal dunia Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo Hari ini Jumat tanggal 1 Juli 2022 Sekitar jam 11 lebih 10 menit Beliau wafat Mudah-mudahan beliau kusunuh khotimah Dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Karena anak bangsa kami mengucapkan duka cita yang mendalam Baik sahabat Indonesia Untuk opini kali ini saya ingin membahas tentang karma Karma yang menimpa orang yang sangat nyinyir Padahal dia itu mantan menteri namanya Roy Suryo Saya ingat sekali pada saat sahabat saya Ferdinand Hutahian Kesandung masalah kemudian ditetapkan sebagai tersangka Roy Suryo bersorak-sorai gembira Nah sekarang karma itu berbalik dengan cepat Ternyata kepolisian negara Republik Indonesia Telah meningkatkan status kepenyidikan Pada penistaan agama yang kemungkinan dilakukan oleh Roy Suryo Ada dua laporan yang diterima oleh kepolisian Terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Suryo Ini sekali lagi saya ingin ingatkan Terkait dengan unggahan dari Roy Suryo Patung di Borobudur, Stupa Patung Buddha yang diganti wajahnya menjadi wajah Jokowi Memang benar itu bukan dilakukan atau diedit oleh Roy Suryo Tapi Roy Suryo mengamplifikasi, mengunggah Meme itu dan menurut saya ini sesuatu yang sangat tidak bijak Dan Roy Suryo mendapatkan karma Mendapatkan badai dari angin yang ditiupkannya Saya biasanya tidak suka, tidak terlalu bahagia dengan orang yang kena kasus di kepolisian Tapi kali ini kok saya merasa bahagia dan bersyukur Karena orang ini memang luar biasa Nyinyirnya luar biasa Kebenciannya terhadap Presiden Jokowi itu dilakukan dengan Menyoroti semua hal yang terkait dengan Pak Jokowi Dan itu tidak pantas dilakukan Roy Suryo ini lupa Pada saat dia menjadi Menteri Pemuda dan Ularaga Ingat sekali Dulu dia gagal menyanyikan lagu Indonesia Raya Coba bayang Seorang Menteri tidak tahu syair dari lagu Kebangsaan Indonesia Raya Memalukan sekali Nah pada akhir jabatannya Juga ada masalah Terkait dengan inventaris Di rumah dinasnya Yang bermasalah Yang akhirnya Diamplifikasi oleh media Seolah-olah dia membawa Beberapa Inventaris Di rumah dinasnya Meskipun sudah dibantah oleh yang bersangkutan Sehingga banyak orang Menyebut dia dengan Roy Panci Katanya begitu Saya sih tidak ikut terlibat di masalah itu Tapi yang jelas Memang Roy Suryo ini akhirnya Mendapatkan karma Dari apa yang dilakukan sendiri Kalau dalam bahasa Jermannya Kapokmu kapan Rasaknoe Ini yang ingin saya sampaikan kepada Roy Suryo Karena dia ini kan selalu Nyingir luar biasa Katanya akli telematika Katanya mantan menteri Tapi tidak mencitrakan martabat dan marwah Sebagai mantan menteri Sebagai akli telematika Bahkan katanya keturunan Dari keluarga ningrat Katanya begitu Ini menurut saya Saatnya Orang-orang harus Tahu diri dan mawas diri Termasuk Roy Suryo Memang dia belum ditetapkan sebagai tersangka Tapi kemungkinan Kalau melihat dari Keterangan dari Divisi Humas Mabus Polri Ada indikasi kuat Roy Suryo akan Dijadikan tersangka Karena Unsur penistaan agama Buddha Itu sangat terpenuhi Pada Kasus Roy Suryo Dan ini membuat saya Inilah yang terjadi Makanya hati-hati Jangan menghina orang lain Jujur saja Ini Presiden Jokowi secara pribadi Menurut aturan Belum melaporkan Dan saya yakin Kebesaran jiwa seorang Jokowi Tidak melaporkan Penghinaan atas dirinya Tapi yang jelas Patung setumah Buddha Yang menerupakan Barang sakral Dari umat Buddha Dilecehkan Diganti dengan Jokowi Roy Suryo Boleh berkilah Bahwa ini memang Bukan dia yang membuat Iya Tapi mengamplifikasi Menyiarkan Memposting Dengan kata-kata Yang ambiar Begitu Akhirnya Kamu sendiri Ambiar Roy Suryo Jadi Jujur saja Saya Bahagia Meskipun Saya tidak terlalu Nyaman Sebetulnya dengan Mudahnya Ada penistaan-penistaan Tapi menurut saya Memang Yang dilakukan oleh Roy Suryo ini Memang Luar biasa Jahat sih Roy Suryo ya Sesama muslim Mungkin bisa Membayangkan Bagaimana kalau Nabi Muhammad Begitu ya Atau mungkin Simbol-simbol dalam Agama Islam Dilecehkan Terus kemudian Diganti gambar-gambar Apa Semua orang Masih tersinggung Nah ini Icon dari Umat Buddha Diganti dengan Wajah Jokowi Begitu kan Luar biasa Menghina Menghina Umat Buddha Dia juga Menghina Kehormatan Perjian Jokowi Untung Saja Perjian Jokowi Itu gak Baperan Kayak Mantan Presidennya Roy Suryo Zaman dulu Kalau itu Terjadi Habis Roy Suryo Sobat Indonesia Saya Agak Geli ya Mohon maaf Ini Pada Sahabat saya Pak Lius Sungkarisma Dia Ngotot Membela Roy Suryo Yang mengatakan Tidak ada Umat Buddha Yang marah Siapa bilang Wong Nyatanya Ada komunitas Buddha Dua bahkan Melaporkan Roy Suryo Jadi Pak Lius Mungkin harus Hati-hati Pak Lius Mungkin gak Tau apakah Agamanya Buddha Atau bukan Mungkin Pak Lius Sendiri Tidak Tidak Merasa Ternistakan Agamanya Tapi Pak Lius Subjektif Atau tidak Atau Jangan-jangan Karena Pak Lius Satu kaum Satu kelompok Dengan Roy Suryo Sehingga Membela Dengan Sangat subjektif Jadi Sahabat Indonesia Ini Pesan yang Saya sampaikan Kepada siapapun Hati-hati Jangan Menistakan Agama Siapapun Dan Jangan juga Menistakan Orang Siapapun Dulu Saya pernah Menyampaikannya Saya pun Kalau ada Meme Anjing Mukanya Roy Suryo Tidak mungkin Saya akan Komentari Atau saya Unggah Tidak mungkin Karena apapun Terjadi Ini makhluk Tuhan Yang saya Hormati Jadi Menurut saya Roy Suryo Memang sudah Offset Keterlaluan Jadi Saatnya Roy Suryo Menuhi badai Hati-hati Sekali lagi Dan ini Adalah Buah Dari apa Yang kamu Tanam Sendiri Roy Suryo Jadi Saya Sebagai rakyat Indonesia Meskipun Saya bukan Beragama Buddha Saya Ikut Lega Bahwa Kepolisian Tanggap Karena Pernah Saya Ungkit Juga Kok Prosesnya Roy Suryo Kok Lambat Sekali Sedangkan Kasus Holy Wing Yang jauh Lebih Belakangan Cepat Direspon Nah Ternyata Kepolisian Republik Indonesia Juga Sikap Menindaklanjuti Laporan Terhadap Roy Suryo Mudah-mudahan Terus Diproses Dengan Baik Kalaupun Jadi Tersangka Memang Roy Suryo Harus Jangan Dipolitisasi Ini Buah Dari Kerjaanmu Sendiri Buah Dari Apa yang Kau Tanam Tidak Ada Kaitan Dengan Pak Jokowi Tidak Ada Kaitan Dengan Tidak Ada Kaitan Dengan Siapapun Ini Adalah Buah Dari Kelakuanmu Sendiri Roy Suryo Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini saya Terkait Dengan Roy Suryo Terima Kasih Mudah-mudahan Ini menjadi Pembelajaran Buat Kita Semua Termasuk Saya Untuk Saling Menghormati Satu sama Lain Menghormati Sesama Manusia Menghormati Budaya Menghormati Agama Jadi Ini Yang terjadi Kalau Kita Hidup Dalam Namanya Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Harus Saling Menebarkan Ketentera Aman dan Kedamaian Bukan Sebaliknya Terima kasih Sahabat Indonesia Kita bertemu Kembali Dalam Opini Rudy Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Budaya Nusantara Saya Rudy Rudy Sampai Vin Get J Grimkok Wah Meneh E 100-8-3-5-22-482-11-483-501-5-258-3- ammonkamā阿kina Ad Du D